Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para bapak para ibu kita teruskan lagi ini kita masih dalam surat Al-Baqarah baru dapat 22 ya kalau tidak keliru sekarang kita memasuki ayat yang ke-23 ya 23 A'udzubillahimnas syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim kemudian Faktu bi suratim mimisrihi wa da'u suhada'akum min dunillahi in kumtum sadiqin fa'illam taf'alu walang taf'alu fattakun narallati wakuduhan nasu wallahi jaroh wa'iddat lil kafirin pun sama teman yeh wa ing kumtum fi roi bin wa ing kumtum lamion nyenta ono sopo shirokabe apabila kamu berada di dalam apa fi roi bin hai fi syakin ing dalem mang 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 tura ragu-ragu tentang apa Alhamdulillah ini perlu dini matriwin yeh ngabuntan bu yeh biar tenggorok ane lodo logor logor ngatas logor bu yeh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah nah ini imun kalau sudah pakai jahe anget ragu di dalam apa nah ini sudah mulai ada tantangan-tantangan dari Gusti Allah ini kalau kemarin kita sudah dituntut untuk mulai ngajak iman nah ini sudah terpetakan ada kelompok yang beriman dan ada kelompok yang tidak beriman nah yang tidak beriman ini selalu nangtang selalu ragu selalu tidak percaya dengan kekuasaan dan keaguan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ayat ini merupakan tantangan pertama jadi wa ing kumtum yentalamun ono sopo shirokabe iku fi roi bin fi roi bin bimana fi syakin tegese ing dalam mang mang ragu ragu tentang apa mimma tentang nopo tentang apa yang nazalna telah kami turunkan kata Gusti Allah diturunkan kepada siapa ala abdina ing atase hamba ingsun kata Gusti hamba kulo nah nah disini kepada Gusti Allah ya jadi untuk namanya muabdom nafsah jadi domir na itu dari kata nahmu kalau di awalnya nahmu dibelakang nah itu kan menurut ilmu nahu pun pancengat pun repot-repotnya ala muhammadin tegese kepada siapa kepada nabi muhammad salallahu alaihi wassalam bayanema nah yang dimaksud mimma disini ae minal qurani tegese wujunipun alqur alqur'an jadi kalau memang diartikan seandainya kalian wahai orang-orang kapir mekah dulu kepada sekarang ya juga sama wahai orang-orang yang masih belum beriman kalau kalian masih ragu tentang alqur'an yang telah kami turunkan kepada kanjir nabi muhammad salallahu alaihi wassalam bahwa alqur'an itu anahu utawisahutune alqur'an ikumin aindillahi saking ngersanipun Gusti Allah jadi alqur'an itu gak bisa makanya luar biasa mulai pilihan kata mana yang kata yang harus didahulukan mana kata yang harus dibelakangkan itu luar biasa bahkan alqur'an itu juga menyatu dengan sistem kepribadian ideal manusia itunya itu ungkapan-ungkapannya itu wah itu luar biasa Gusti Allah bisa apa itu bisa memilihkan bukan memilih memilihkan untuk kita ini dengan alqur'an sebagainya makanya karena itulah sebabnya alqur'an itu disebut dengan mu'zijatul uzma ya jadi mu'zijat yang terbesar bagi Rasulullah nabi muhammad salallahu alaihi wassalam mu'zijat itu apa mu'zijat itu yang mempunyai daya pelemah daya pelemah itu yang bisa mengalahkan musuh-musuh islam nah jawabnya waingku untuk faktu bisurotim mimislihi faktu mokoneka akan shirokabeho wongwong kapir ya mendatangkan apa maksudnya membuat ya bisurotin dengan salah satu surat mimislihi yang sama seperti apa yang ada di dalam alqur'an jadi ditangka ayo awamu kalau memang hebat memang istimewa saiki gawe surat yang sama contohnya seperti surat al-fatihah atau surat yang pendek sajalah ina atau ina kal kausar pasol li lirob bika wana dan ingat kita harus ngerti juga bahwa alqur'an itu hubungannya dengan kahanan pid dunya wa kahanan pil akhirah jadi keadaan di dunia dan keadaan di akhirat sekaligus dengan skenario nya ya dengan skenario nya dengan jalan ceritanya Oh kalau sekaya wengi orang kapir itu ketika digambarkan orang kapir itu mendapatkan peringatan atau diajak masuk Islam dengan dibacakan ayat-ayat al-qur'an ternyata ayat-ayat atau kan yang didengar seolah-olah koyo beledek kan itu bukan sesuatu yang menyenangkan justru sesuatu yang menakutkan ayat al-munazali tegese salah satu surat yang sudah diturunkan oleh Gusti Allah wamin utawi kata mimisli itu lilbayan tujuannya untuk bisa menjelaskan ahiya nah itu kan misluhu pil balagoti wahusni nabmi jadi min lilbayan itu menurut ilmu tentang perbala gohan itu untuk bisa apa untuk bisa memberikan gambaran yang seumpama yang serupa dan susunan seperti ini dianggap khusni nadmi dianggap susunan yang ideal yang bagus menurut tata runtut cara menulis atau cara mengarang dalam bahasa Arab terutama wal ikhbari dan kabar ya pakal Firol hopar anil goibi tentang barang-barang goib wasurot wasurot tuh utawi yang disebut surat nah ini berhenti sampai disitu kalau ada yang berhenti wasurot tuh utawi yang disebut istilah surat di dalam Al-Quran ekit atun tegese potongan ya laha saking surat jadi gini sekarang ini jangankan satu surat karena disipatu bisurotim mimislihi sekarang mimislihinya itu bukan hanya satu surat sepotong saja umumnya jadi saya kalau memang kita-kita ini hebat ayo berlomba-lomba membuat sepotong surat dari Al-Quran sepotong surat berarti kalau Al-Fatihah itu tujuh ayat ya kira-kira satu ayat lah atau dua ayat lah isopora boleh awaluhun boleh waakhirun boleh awal surat atau boleh akhir su akoluha utau setiti e satu surat di dalam Al-Quran itu ikut salah su ayatin tegese onopiro tiga a tiga ayat nah dalam Al-Quran itu yang terpendek tiga tiga ayat yang terpanjang 286 surat Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nungguh nama-nama apa diturun ayat i apa ayat seperti ini diturunkan kepada orang-orang Mekah memang kadang-kadang orang Mekah itu kemeliti-kemeliti bu nungguh nungguh kayo sampai sekarang kan ya rumong so Arab itu rumong so hebat ya ya memang gimana ya memang kusti Allah itu muji kepada manusia itu ternyata posisi geografis dan posisi geneologis itu menjadi alat untuk mengegokan diri posisi geografis itu kalau hidup di wilayah-wilayah yang makmur yang istimewa ya itu menjadi contohnya seperti orang Eropa orang Barat dengan orang Timur merasa orang Barat itu hebat orang Timur itu sekarang sekarang tapi kalau dulu dibalik dulu orang Timur merasa hebat karena ada Rasulullah dan bisa mengembangkan sain dan teknologi orang Barat primitif sekarang dibalik itu memang sehingga ada penulis buku khusus tentang geografi Al-Quran mengapa Al-Quran itu bisa apa namun apa istilah meredakan hegemoni ego itu geneologis juga begitu rumong so turunan maka ada istilah darah biru dan darah putih atau darah kotor ya itu apa apa geneologis juga kadang-kadang menjadi hegemoni egoisme ya itu namanya ego-ego kesombongan lah bahasa namun nah ini kita gak boleh Al-Quran bisa menurunkan su'uban wakobaila li ta'a robu dengan berbagai ragam jenis suku gen itu tidak untuk angga-anggaan tidak untuk sombong-sombongan tetapi dan semuanya itu diuji yang berhasil adalah siapa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang berhasil itu amanah kalah diantara sekian populasi manusia itu yang terbagus amal-amalnya nah kenapa tantangan ini diberikan kepada orang Arab karena orang Arab itu arogan merasa ahli bahasa yang hebat merasa ahli siir yang hebat makanya ketika Rasulullah pertama kali menyampaikan ayat-ayat itu kan dinyek kan itu dinyek ngerti dinyek dilecehkan nah ya dibuli lah sekarang apa Muhammad yang tidak sekolah yang tidak ngerti apa yang tidak ngerti baca tulis kok bisa menyampaikan ayat-ayat yang hebat seperti itu dari mana maka di ada yang di di akhir apa surat apa itu nanti bahkan dianggap Rasulullah itu ahli sihir ahli nujum kan itu maso arek gak sekolah orang mana yatim piatu pisang dilecehkan lah ketika oleh orang Mekah itu dihina dihinakan oleh karena itu Gusti Allah membuat tantangan ya kalau kamu memang hebat sekarang ayo saya ke ber ini berkompetisi untuk membuat salah satu surat ya atau sebagian dari surat ya atau sepotong sajalah kit atundaha sepotong sajalah dari suratnya itu kemudian wadu'u suhada agum wadu'ulan celu'o celu'o apa celu'o celu'o ya seru'lah panggil'ah siapa yang kamu panggil suhada akum ayo ya ada yang mengartikan berhala berhala ada yang mengartikan ya itu kalau memang kamu hebat kamu punya kelebihan yang luar biasa ayo celu'en siapa yang kamu pertuhan itu dan yang kamu pertuhan itu ajak untuk apa untuk membuat surat atau sebagian dari surat dalam Al-Quran Al-Quran atau sepotong surat dalam Al-Quran suhada akum diartikan alihat akum tegese berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kapir oleh orang-orang musyrik di Mekah waktu itu ya sama alati tak budu na ha alati tak budu kan podo nyembah siro kabeh wong-wong kapir Mekah ya ha ing suhada suhada itu jama' ya ming du nilahi salianipun gusti Allah makanya bapak-bapak mengapa bongsodukun ahli santet pun doanes yang diceluk tetap menggunakan kata-kata Allah ya karena disini itu masalahnya jadi walaupun hebat apapun bongsodemit itu kalau tidak golek sandaran wah itu memperalat gusti Allah gak iso makanya jenengan pun kuatos ya kita punya bos yang lebih istimewa yaitu siapa Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ada yang yang ini yang semacam apa ya yang semacam ya nganeh-nganai lah ya karena gak sesuatu yang bukan dari Allah gitu yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah termasuk bangsa jin ya bangsa jin itu termasuk hebat-hebat membaca Qur'annya itu jangan dikira bangsa jin tidak bisa membaca Qur'an ya hafalannya tidak perlu menghapal seperti panjengan berbulan-bulan bertahun-tahun supaya ingin hafal Qur'an bangsa jin ini usah ketika isok itu ini memang dibikin seperti itu oleh gusti-gusti jadi begini kalau kita titainin nang juno ini anehnya itu ketika kita berbicara kekuasaan dunia gusti Allah itu melepas manusia ya ya di uji kita kulilah huma malikal mulki tutil mulka mantasya watu dan anehnya malaikat tidak boleh ikut campur ya tetapi iblis setan jin diizinkan untuk ikut campur ikut campur makanya kalau ada pilihan apa boleh demit boleh tuyul boleh dukun itu ya jangan disalahkan karena memang aneh malaikat di justru di apa ya nanti kan di apa istilahnya tuh ya bahkan dimarahi oleh gusti Allah terus pun dipanjen dengan gusti kok datuk semenuso tentang dunyo padahal menuso itu hanya apa hanya bisa menumpahkan da darah nah sedangkan kulo sedoyo malaikatnya yang selalu memasukkan panjen dengan selalu menyucikan panjen dengan nah proposal malaikat ditolak ini ini sekali gitu loh karena gusti Allah oleh kata malaikat bahkan sampai ada yang mengatakan nanti marut harut tawa marut nah itu dalam surat al-baqarah juga penjelasannya ayat berapa ini misteri memang berarti ada yang membuat pemahaman nyeleneh ya kalau begitu selama masih mungkin kalau kita ini mohonnya nanggusti Allah maka muncullah muncullah kaya bacaan bacaan sholawat itu bacaan sholawat itu banyak juga yang oleh gusti Allah itu diberikan bukan kepada rasulullah nabi muhammad sallallahu alaihi kuasa contohnya sholawat nariyah itu diberikan seh maulana maghrib makanya jangan aneh kalau di jawa timur itu ada penggemar sholawat wahidiyah dan sholawat sidik sidikiyah jadi masih memungkinkan gusti Allah itu nah cuma menjadi apa namanya menjadi perdebatan kiro-kiro ini campur tangan jin opora campur tangan jin malah malaikat kalau ayat Al-Quran memang campur tangan malah malaikat kalau liatnya ayat Al-Quran ini diperdebatkan ayah mengatakan campur tangan jin makanya muncullah istilah ada istilah muktabaroh dengan goiru muktabaroh nah itu ceritanya ngoten istilahnya itu untuk amalan-amalan selain Al-Quran itu ada istilah muktabaroh dan goiru muktabaroh mendunilai salianipun gusti Allah untuk apa lituainakum supaya bisa menolong kalian ingkuntum ingkuntum sodiaklin yang tolamun ono soposirokabe ikus sodi kina wong wong kang podo gena ya podo bener ya jadi ini tantangan nah oleh karena itu kita harus waspada boleh jadi ya karena di dalam surat Al-jin itu ayat 26 itu gusti Allah juga mengingat ayat 26 ayat 6 pokoknya surat Al-jin silahkan buka karena birijalin minal ingsi yang udhu nabiri janin minal jini ayat 6 di awal-awal surat Al-jin karena birijalin minal ingsi ada sebagian dari bongso menuso yang udhu nabiri janin minal jini mereka minta pertolongan minta bantuan kepada bangsa jin oleh karena itu jangan kaget kalau ono wong goli pesugian gunung lawu gunung kelun atau genia itu bagian gusti Allah sudah memberi isyarat kepada kita seperti itu atau orang minta kekuatan hadam kodomnya bangsa jin ya jangan salah gusti Allah itu sudah memberi isyarat seperti itu artinya jangan kaget oleh karena kita harus waspada makanya kita diberi apa diberi semacam jimat pastain bilahi minas syaitonir rojim dengan apa dengan audubillahi minas syaitonir rojim audubillahi min sami'il ali minas syaitonir rojim dan segala itu kan semacam password ya untuk bisa terhindar dari godaan setan yang terkutuk yang terkutuk bi anna muhamadan ing dalam setunek iku kanjeng nabi muhammad sallallahu asham kolahu mendika sopeng nabi muhammad tentang masalah quran itu min min bukan dari siapa bukan dari pi ambai rasul jadi anak jadi alquran itu memang betul-betul dari gusti Allah sehingga tuduhan kalau alquran itu omongannya rasulullah apa di karang kalang oleh rasulullah itu adalah sesuatu yang palsu karena memang alquran dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bukan hanya alquran kan wa mayang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yu yu ha segala apa yang disampaikan oleh rasulullah terkait dengan tuntunan ajaran islam itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya bedanya kalau alquran itu yang labbon wa maknan minallah jadi yang membuat ungkapan dan membuat susunan kata sampai menjadi kalimat itu semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gusti Allah nah untuk meyakinkan kalau itu dari gusti Allah maka gusti Allah ngutus malaikat jibril menyampaikan kepada rasulullah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena kalau penyakit yang buatan percados disamping ditang-tang untuk membuat satu surat atau cuwilan dari surat alquran juga monggo dengan konfirmasi kepada siapa kepada malaikat jibril kapan jenengan tahu dengan malaikat jibril ya kalau tidak di dunia nanti ya nanti di setelah mati kalau jenengan mati nanti beneran virus oleh malaikat itu kalau gak percaya monggo duluan termasuk malaikat yang ada di samping kiri kita dan di samping kanan kita termasuk nanti malaikat yang menanyai ya yang seperti yang di apa yang direkomendasikan oleh Bapak Mudin ketika membaca talqin itu kan Manrobuka Manabiyuka kan yang membuat rekomendasi untuk belajar menjawab menjawab pertanyaan Alhamdulillah siapa pertanyaan mungkar nakir ya jadi monggo pak kalau panjenengan buatan percados maki panjenengan begitu panjenengan itu jasad berpisah ya ruh jenengan itu nanti tahu oh jenengan sing jenengan malaikat oh itu awak mau itu jenengan iblis itu awak mau jenengan demit itu sumerap sedaya kalau gak percados mau gak panjenengan rumiin maki kalau susul ya pun yakin kalau nyusul pun kuatos kalau tidak akan mau hidup sendiri pasti akan saya susul ya pun kuatos ya itu ceritanya sekadar sungatan niku ya oleh wah nah kita teruskan ya pap alu zalika fainakum arobiyu nah kamu semua kan mengaku orang-orang Arab ya ini saya ulangkan teruskan lagi tadi memang orang Arab itu kemeliti ya makanya kalau ada orang Arab omongannya macem-macem gak usah direken ya coba kalau jenengan ke Mekah coba apalagi kalau Indonesia kadang-kadang dilecehkan karena kebanyakan apa nah orang Indonesia yang sudah ya pap alu mongko podo agawesi rukawa zalika ingkono mengkono membuat tantangan ya kalau yang betul pak inakum karena setuhunnya awak mukabeh iku arobiyu na wong Arab na wong Arab na wong Arab itu kemelitinya itu kalau orang luar Arab namanya ajam wong Arab jadi kalau orang Arab itu ingin eklusif ya sehingga nunsewu coba kandos jenengan bapak-bapak pun mimpi dapat istri orang Arab kalau bapak jenengan bukan turunan A Arab jangan bermimpi tapi ibu-ibu anehnya itu aneh wong Arab itu wong apa kalau bapak-bapak gole wong Indonesia itu wong bapak wong Arab wah senengnya minta ampun itu bahkan dijadikan istri kedua juga mau itu kadang-kadang ketiga apa lagi ketiga ya aneh itu orang Arab itu saking kemelitinya itu eklusifnya itu saya katakan eklusif memang ya kita karena watak waktu wahinya sudah dibikin oleh Gustaw Allah kalau seperti itu ya kita gak usah ini gak usah apa namanya gak usah terlalu ya karena memang kuasanya Gustaw Allah supaya kita tahu oh watak kewong Arab koyong ini watak kewong sudah koyong ini watak kewong Jowo kandos kula nih kesian saja nih botan angsal Jawa Barat oleh Jawa Timur karena ada larangan perang bubat katanya iya kalau katanya kalau laki-laki orang Jawa Barat dapat istri orang Jawa Timur itu semacam ada pamali makanya kan muncul akhirnya ketika jamannya Pak Karwo jadi gubernur akhirnya dengan apa gubernur Jawa Barat Pak Hemawan mengadakan rekonsiliasi wah supaya apa supaya ada nama jalan Prabu Siliwangi di Jawa Timur karena Gajah Mada ada di Jawa Barat tetapi nama-nama kerajaan Jawa Barat tidak pernah dibikin di jalan di Jawa Timur nah setelah apa konon yang akan dijadikan itu jalan ini kan jalan mana itu gunung syari kan iya tapi belum berhasil tapi di Jombang Alhamdulillah sudah ada jalan Prabu Siliwangi di Jombang Alhamdulillah mungkin karena ada saya mungkin ya jadi Alhamdulillah tapi di Surabaya gak berhasil itu sudah di SK kan oleh gubernur kan mau diberi nama jalan Prabu Siliwangi dan Prabu Siliwangi itu dianggap raja yang hebat dan termasuk sesarif hidayatullah itu salah satu sunan yang ada di Cirebon itu termasuk keturunannya Prabu Siliwangi nah makanya Pak Jendengan sekarang kalau lihat Kiang Santang kembali cerita itu ya gak salah kan sekarang sedang ditayangkan dimana ya Kiang Santang kembali itu makanya itu kalau sudah cerita seperti itu kadang-kadang saya melihat gue udahlah Bapak-bapak jangan sangat punya istri dua karena ternyata tukarannya anak beda istri itu yang menyakitkan itu kan antara putrinya La Ratu Subang Larang nah dengan siapa Bu dan itu memang itu bukan bukan legenda ya karena dinasab dari perunan Prabu Siliwangi ini juga masih ada sampai sekarang ya 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 jadi kalau Panjengan Diaroh ke Cirebon itu kalau pernah siapa yang pernah ikut Diaroh wali Songo Jendengan kalau ke Cirebon itu tahu masuk ke dalamnya makamnya Gunang Junwiati enggak atau hanya di bawah saja jadi kalau Jendengan naik bisa masuk ke dalam itu cecer makam ibunya ibunya itu lara santang ya saudaranya rakyat yang santang nah kemudian lara santang ini dipersunting oleh salah satu keturunan dinasti patimiyah yang masih turunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ceritanya itu nah melahirkan kan keturu apa kerajaan Cirebon jadi masalah ketika dari pihak kesultanan Cirebon itu ada yang terbuai dengan bujuk rayu Belanda makanya ada ada kanoman dan ada kesebuhan di cerbon jadi kalau panjang dengan jaroh ke Insana ke Sunan Gunung Jati nah Kiai-Kiai Jawa Barat banyak juga yang nasabnya masih keturunan dari Sunan Gunung Jati termasuk Mbah Sain Sulaiman Mojo Agung nah termasuk ketuk Kiai-Kiai yang mendirikan melahirkan pondok Sidogiri di Pasuruan termasuk Pondok Dresmo ya jadi Pondok Dresmo itu yai-yai-nya itu turunan Cirebon itu termasuk Gontor ya jadi jangan dikira orang Jawa Barat tidak hebat-hebat ya jadi yai-yai Dresmo itu makanya itu turunan Cirebon itu jadi Sayyid Sulaiman itu salah satu putra dari Sunan Gunung Jati ya kan kemudian beliau ditugasi kemudian dipanggil pulang tahu-tahu sampai Mojo Agung beliau wapat sekarang makamnya sudah di ini tuh direnovasi mewah itu makamnya Sayyid Sulaiman di Mojo Agung di Petet ya ada yang pernah kesana terus melahirkan dan Gadah Putra namanya Sayyid Ali Akbar yang melahirkan keluarga Dresmo Dresmo termasuk sepanjang ini mana itu ngelom apa apa itu apa yang ada mas-masnya itu saya perkebetulan pernah Alhamdulillah saya kurang lebih 4 tahun mungkin di Dresmo itu gak lama juga mulai 85 sampai tahun 90 setelah Dresmo itu cerita orang Arab ini ya tapi kalau sudah orang Arab berbaur dengan orang Jawa ya tidak seperti orang Arab beneran ya apa ini sudah sudah lebur itunya lah wala ma'ajazul ketat kalana mereka apes orang-orang Arab itu tidak mampu Anzalika kolah maka ngendikos apa wa ta'ala seandainya kamu tidak iso oraiso ya membuat satu potong surat ayemadukiro tidak bisa melakukan sesuatu yang ingin menyamai Rasulullah walang tafalu dan selamanya kamu tidak akan bisa ya lan itu mempunyai arti selamanya makanya makanya ketika ada ayat walang tarbo angkal yahudu walang nasoro hatta tatabi amilatahum itu untuk menunjukkan bahwa orang Yahudi orang Nasroni itu selamai kiamat pun mereka tetap akan akan ada dan menjadi kompetitor bagi orang Islam oleh karena itu jangan gak usah ini ketika yang penting mari kita bentengi yang sudah menjadi orang Islam ini kita bentengi kita ikat keimanannya secara baik jangan sampai lagi terbue dengan ingin masuk ke beralih agama untuk nasroni atau yahudu dan oleh gusti Allah diberi ini juga istidrat supaya yahudi itu diberi keistimewaan dengan otaknya cerdas-cerdas diberi kekuasaan untuk menguasai dunia lewat ekonomi politik dan militer coba kalau panjang dengan lacak itu siapa yang punya bank-bank yang terkenal-terkenal bahkan kita-kita ini yang bahkan BI sendiri itu Bank Indonesia sendiri itu kan ada sebelum Indonesia merdeka kan yang kiro-kiro sahamnya yang banyak itu punya siapa sampai sekarang enggak ceritanya seperti itu coba yang punya hotel-hotel Koyos Raton Mariot kemudian apa yang mewah bintang 4 dan bintang 5 di Surabaya cerdas lacak kemana jaringan pemilik yang ke Yahudi semua ya termasuk dengan menggunakan pulsa yang punya pulsa itu perusahaannya itu kemana jaringan ya yang punya pulsa dulu bu saya indos pulsa jenengan apa Amtri Oppo XL Oppo Telkomsel ya itu yang punya saham banyaknya kemana makanya kalau itu ceritanya seperti itu dibikin seperti itu oleh Gusti Allah ya itu enggak usah Merry memang Gusti Allah menguji kita seperti itu enggak usah Merry ya makanya gunakan katalan lan tutup selamanya makanya ketika menggunakan katalan jangan sampai ada pemikir Samuel Huttington umpamanya yang tetap akan menjadi apa pertarungan di gelanggang dunia ini yang ada non-Islam dan non-Muslim karena itu jangan sampai terprovokasi karena mereka itu menggunakan dua strategi strategi tegang ter pertama memanfaatkan orang Islam yang berkoalisi dan bisa dijadikan aneksasi mereka juga nah itu ceritanya seperti itu patakun naro patakumokowdiyosirokabehe orang-orang yang beriman di sini dengan apa supaya kalian takut ya beriman Bilemarang Gusti Allah ya sebab Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu memang bukan kalam manusia kalam musti Allah makanya kan pengertian Al-Quran itu kalamullah al-mu'ajiz al-mu'ta'abadu bila taiti bita waltihi al-munajal ala muhammadin biwasitati jibril amakul ilayna bit tawatur seperti awal dulu saya sudah menyampaikan kepada bapak-bapak itu takut kemana ya anaro takut dimasukkan ke dalam neraka neraka itu bahan bakunya dari mana sehingga neraka menjadi apa geni yang menyala-nyala alati wakuduha nasu walhijara alatikang wakuduha nah ini bahan bakunya itu bahan bakunya neraka sopomenuso menuso menuso yang bagaimana al-kufaru manusia-manusia yang yang kafir walhijara tutlan watu 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 yang dipakai apa kal asnamihim koyo watu-watu yang dijadikan patung-patung oleh orang-orang musri ngoten uid dat neraka itu dipersiapkan untuk siapa dipersembahkan untuk siapa lilka pirinya gede orang-orang kak kafir makanya para ulama ada sekecil apapun kalau panjengan masih gadah iman insyaallah akan apa diselamatkan walaupun pernah jalan-jalan dulu ke neraka gak apa-apa kan jalan-jalan namanya jalan-jalan kan anggap saja rekreasi makanya muncullah istilah syafaat rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah pentingnya mengapa kita harus punya anak yang yang soleh benih menawi jenengan rekreasi di neraka dengan doanya anak soleh dengan jariah panjenengan dengan apa dengan investasi abadi jenengan hanya 100 rupiah masuk umplung sepengerti justru itu yang akan menyelamatkan penjenengan dari rekreasi di neraka anggap saja rekreasi bu kalau masih ada iman maka imam gozar itu membagi iman itu dalam 6 level level yang paling bawah itu gak sholat belas bahkan maksiat masih jalan orang ngelakon tapi dia percaya kalau rasulullah nabi muhammad itu sebagai utuh utusannya diakoni ibu orang yang beri ada kesempatan untuk bisa mentas dari rekreasi di neraka anggap saja rekreasi oleh karena itu monggo kita sami-sami jogo soko rekreasi jangan ke neraka ke surga saja alfatiha monggo 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 monggo